Misteri Wangsit Siliwangi dan Muksonya atau Menghilangnya Prabu Siliwangi Wangsit Siliwangi selalu mengundang rasa penasaran, sebab amanat ini penuh misteri. Salah satu ungkapan dalam Wangsit disebutkan kalau pada suatu saat akan ada yang menelusuri sejarah Sunda yang sebenarnya hanya semakin menambah rasa penasaran dari novel ini bahwa sejarah Sunda belum benar-benar terkuat. Ketegangan antara Prabu Siliwangi dan Pangeran Cakrabuana memuncak setelah hubungan antara Cirebon Demak semakin mesra di satu pihak. Dan di pihak lain pajajaran sendiri mulai main mata dengan Portugis yang baru menguasai Malaka. Kemesraan hubungan Cirebon Demak ditandai dengan dipersatukannya para putra kedua negeri itu dalam ikatan perkawinan. Sementara penjajakan kerjasama yang dilakukan pajajaran dengan Portugis yang membuat Cirebon Demak panas dingin, dilakukan salah satu alasannya mengantisipasi kekuatan maritim Cirebon Demak. Pelanggaran Cirebon yang membuat Prabu Siliwangi mempersiapkan pasukan perang secara besar-besaran adalah kenyataan di mana Tumenggung Jagabaya yang diutus untuk menyelesaikan masalah justru tak kembali ke pajajaran. Pergeseran kehidupan akibat hadirnya Islam ini dinilai menjadi sumber petaka bagi pajajaran. Sejatinya ketidaksenangan Prabu Siliwangi bukan terhadap Kesultanan Cirebon dan Islam semata. Melainkan karena hubungan dengan Demak yang terlalu akrab pemicu membuncahnya kemarahan. Selangkah sebelum genderang perang ditabuh, Urohita Pajajaran, Kipurwagali mengingatkan. Cirebon sebenarnya bukan siapa-siapa sekalipun akhir-akhir ini sering berulah. Bukankah Syarif Hidayatullah yang menjadi susuhunan jati sekarang adalah putra dari Njimas Ratu. Rara Santang, Putri Gusti Prabu sendiri. Bukankah Pangeran Cakrabwana yang tak lain adalah Prabu Anom Walangsungsang. Putra Gusti Prabu sendiri. Bagaimana tanggapan negeri-negeri sahabat juga Portugis yang telah bersedia untuk kerjasama? Jika seorang kakek memerangi cucunya sendiri dengan pasukan perang luar biasa seperti ini? Ampun Gusti Prabu, aku terlalu lancang bicara seperti ini. Jelas Kipurwagali menunduk makin dalam. Prabu Siliwangi menengus pada angin. Wangsit Prabu Siliwangi Wangsit Prabu Siliwangi mengandung hakikat yang sangat tinggi oleh karena di dalamnya digambarkan situasi kondisi sosial beberapa masa utama dengan karakter pemimpinnya. Dalam kurun waktu perjalanan panjang sejarah negeri ini pasca kepergian Prabu Siliwangi, Ngahyang, menghilang. Peristiwa itu ditandai dengan menghilangnya pajajaran. Pajajaran Sesuai sabda Prabu Siliwangi bahwa kemudian akan ada banyak orang yang berusaha membuka misteri pajajaran. Namun yang terjadi mereka yang berusaha mencari hanyalah nol rang orang sombong dan takabur. Seperti diungkapkan dalam naskah tersebut berikut ini. Timi miti pui, pajajaran lengit ti alam hirup. Lengit dayeuna, lengit nagarana. Pajajaran moal ninggal kentapak, jabati ngaran pikenumapai. Sabab bukti anu kari. Bakal reanu malungkir tapi engke jaga bakal ayanu nyoba-nyoba. Supaya anu lalengit kapanggi dewi. Nyabisa, nganmapai nakudu make amparan. Tapi anu marapai nalo banu ari aing pangpinterna. Mudu are dan helah. Artinya, Semenjak hari ini, pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak. Selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba. Supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja. Hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. Dan bahkan berlebihan kalau bicara. Namun dalam naskah wangsit Siliwangi ini dikatakan bahwa pada akhirnya yang mampu membuka misteri. Pajajaran adalah sosok yang dikatakan sebagai budak angon, anak gembala. Sebagai perlambang sosok yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi sebagai orang yang baik perangainya. Sakabeh terunan di aku ngaing bakal dilang-lang. Tapi, ngani waktu anu perlu. Ngaing bakal datang dewi. Nulu nganu baru tuh mantuan anu sarusah. Tetapi nganu hadelaku lampahna. Mun ngaing datang moal kadele. Mun ngaing nyarita moal kadege. Memang ngaing bakal datang. Tapi ngan kanu rancage hatena. Kanu wiru di semua anu sayestu. Anu ngartikan awangi anu sajati jenusurti lantipikirna. Nuh hadelaku lampahna. Mun ngaing datang. Tengah rupa tenyawara. Tetapi merecere kuawangi. Artinya, semua keterunan kalian akan aku kunjungi. Tetapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi. Menolong yang perlu. Membantu yang susah. Tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Pabila aku datang takkan terlihat. Pabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan. Yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah. Lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara tapi memberi ciri dengan wawangian. Selanjutnya dikatakan juga apa yang dilakukan oleh sosok Budak Angon. Ini sebagai berikut. Ayan wani ngorehan terus-terus. Tengah hiding kapang larang. Ngorehan bari ngalawan. Ngalawan sabari isri. Nyai etab Budak Angon. Imana dibirit lewi. Pantona batu setang tungan. Kahieman kuhan delam. Karim bunan kuhan juang. Ari ngangona. Lain kebol lain embe. Lain meung lain banteng. Tetapi kalah kai jeng tuh tunggul. Inya na jong jeng ngorehan. Ngumpul ken anuka panggi. Sabah gian disumputkan. Sabah bacaan wayah ngalalakonken. Eng kemun ges wayah jeng mang sana. Beri sloba nuka buka jeng raryang menta dilalakonken. Tapi, mudu ngalaman loba lalakon. Angges nyorang. Undur zaman datang zaman. Saban jaman mawa lalakon. Lilana saban jaman. Saru aja waktu nanyuk ma. Ngusumah jeng nitis. Laju nitis dipindah sukma. Artinya, ada yang berani menelusuri terus-menerus. Tidak mengindahkan larangan. Mencari sambil melawan. Melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala rumahnya di belakang sungai. Pintunya setinggi batu. Tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau. Bukan domba. Bukan pula harimau ataupun banteng. Tapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari. Mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah. Kejadian. Selesai zaman yang satu datang lagi satu zaman yang jadi sejarah. Kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah. Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dari bait di atas digambarkan bahwa sosok Budak Angon adalah sosok yang misterius dan tersembunyi. Apa yang dilakukannya bukanlah seperti seorang penggembala pada umumnya. Akan tetapi terus berjalan mencari hakikat jawaban dan mengumpulkan apa yang menurut orang lain. Dianggap sudah tidak berguna atau bermanfaat. Dalam hal ini dilambangkan dengan ranting daun kering dan tunggak pohon. Sehingga secara hakikat yang dimaksudkan semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kejadian asal-usul. Sebab musabah termasuk karya-karya warisan leluhurnya seperti halnya yang kita baca ini. Di mana hal-hal semacam itu karena kemajuan zaman oleh generasi digital sekarang ini dianggap sudah Usang, kuno tidak berguna dan bermanfaat. Pada akhirnya yang tersirat dalam hakikat perjalanan panjang sejarah negeri ini adalah berputarnya. Roda Cokro Manggilingan, pengulangan perjalanan sejarah. Bung Karno, Presideni Indonesia, di Wangsit Siliwangi di dalam Wangsit Sang Prabu Siliwangi juga. Dikatakan akan munculnya sosok pemimpin negeri ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lajungadeg Dewi Raja, asal Najalma biasa. Tapi memang Titisan Raja. Titisan Raja Bahla Jengbiang Nahiji Putri Pulau Dewata. Dapugu Titisan Raja. Raja Anjar Hese Apes Kuroga Hala. Artinya, lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan Raja Dahulu Kala dan ibunya adalah seorang Putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan Raja. Penguasa baru susah dianiaya siapakah sosok yang dimaksud dalam bait ini. Dia adalah Soekarno, Presiden RI pertama. Ibunda Soekarno adalah Ida Ayu Nyoman Rai seorang Putri Bangsawan Bali. Ayahnya seorang guru bernama Raden Sukenisosro di Harjo. Namun dari penelusuran secara spiritual. Ayahanda Soekarno sejatinya adalah Kanjeng Susuhunan Paku Buwono X. Nama kecil Soekarno adalah Raden Mas Malikul Kusno. Beliau termasuk anak ceritan dan lingkaran Kraton Solo. Pada masa kepemimpinan Soekarno banyak terjadi upaya pembunuhan terhadap diri beliau. Namun selalu saja terlindungi dan terselamatkan. Selanjutnya setelah berganti masa digambarkan bahwa semakin maju semakin banyak penguasa yang buta. Tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Kondisi ini melambangkan pemimpin yang tidak mau mengerti penderitaan rakyat. Memerintah tidak dengan hati tapi segala sesuatunya hanya mengandalkan akal pikiran, logika dan kepentingan pribadi ataupun kelompok sebagai berhalanya. Sehingga yang terjadi digambarkan banyak muncul peristiwa di luar penalaran. Menjadikan orang-orang pintar hanya bisa omong alias pintar keblinger. Terima kasih subscribe Rahayu Malik